kenapa nggak nyala ya Assalamualaikum semua masih ingat kejadian yang tadi kenapa ya alasannya yuk kita lihat oh, mungkin salah tombol kita coba tombol yang lain oh, jadi tombol option yang tadi itu tombol yang on off juga nah disini muncul bahasa, pilihan bahasa kita pilih bahasa Indonesia saja lalu klik ok lalu ada berbagai macam pemberitahuan seperti geser ke kanan pokoknya disitu kita bisa lihat perintah-perintahnya ada mode recam sekarang wifi, resolusinya apa lalu ini saran untuk microSD-nya yang bagus nah ini untuk aplikasinya kita bisa download di App Store dan Google Play Store namanya HP Sport kita lewati saja dan ini adalah tampilan awalnya LED-nya wah, banyak sekali ya nah untuk geser ke kiri ada banyak ada video ada foto dan ada terusan ETRS apa itu sudah kita ubah dulu saja bahasanya ke bahasa Inggris ya sudah dalam bahasa Inggris nah ini untuk unlock screen-nya lalu di mix setting kita pilih orientasi itu bisa auto berarti ya auto gitu untuk default-nya itu kita pilih video lalu ada outputnya itu HDMI atau CVBS lalu ada quick capture ada LED blink nah untuk LED blink ini kita bisa dimatikan semua atau tidak nah ini untuk mati semua kalian lihat semuanya mati kalau untuk all nah semuanya hidup yang warna ungu itu kita pilih mematikan saja nah untuk beeps beeps ini suara kita off-kan jadi supaya tidak berisik nah untuk flicker itu kita pilih 50 aja deh lalu auto-off mungkin ini screen-nya auto-off kita pilih 1 menit saja lalu set that nah sekarang itu tanggal 26 Februari beti 2 pilih 26 dan 29 lalu sekarang itu pukul 11.41 malam ya malam nah setelah itu untuk speaker gain kita pilih 100 mic gain 100 speaker gain 100 nah oh auto-lock auto-lock ini buat yang layar tadi kita pilih yang 10 second aja nah untuk auto-off itu beti untuk video kita pilih never aja supaya gak langsung mati secara otomatis berhubung 10 detik ya layarnya cepat mati kan udah kita hidupkan lagi setelah itu kita lanjut di mic setting lalu nah sekarang itu kita pilih bahasa untuk bahasa ada bahasa bahasa inggris dan banyak bahasa sih kita pilih yang bahasa inggris aja lalu ada kamera reset setelah itu back lalu wireless control di wireless control itu kita pilih remote type yang bisa smart bisa easy gak tau sih itu apa kamera name nya itu bisa wifi ada key nya juga disitu susah ya nah setelah itu di kamera info kamera info ada versi hardware nya serial number dan ada storage nya juga lalu ada kamera status di kamera status ada baterai temperatur sama run nya apa setelah itu dia help ada getting started yang waktu kita pertama kali yang tadi lalu ada master skills nah ini itu untuk keterangan tombol-tombol apa aja yang ada susah banget di oh bisa back lalu sudah untuk pengaturan seperti itu saja lalu kita masuk ke pengaturan videonya nah di video setting itu kita bisa memilih standarnya apa NTSC atau PAL lalu resolusinya kita bisa atur dari 4K sampai ke apa nih sampai ke WVGA WVGA lalu kita pilih yang 1080px aja lalu frame rate kita bisa kita pilih sampai 60 kita pilih yang 30 aja ada slow motion ada record video mode itu kita pilih videonya kayak apa gitu setiap 5 menit satu foto bisa di work pink kalau gak mau kayak fisheye kayak gitu lalu ada low light ada eyes yang stabilisasi ada split mode split mode kita max aja lalu ada meter mode kita pilih yang center aja yang defaultnya lalu ada loop mode dan professional nah kalau professional itu kita bisa ngatur white balance iso limit sharpness heavy color sama reset kan nah kita pilih aja jangan pilih professional nya defaultnya aja lalu kita back setelah itu kita ubah mode ubah mode pilih yang option nah disini langsung masuk ke mode gambar lalu ini mode burst nah di mode burst itu settingnya tadi lalu tadi yang tadi mode timelapse disini ada lagi playback kalau gak setup lalu kita masuk ke mode foto di mode foto kita pilih pengaturan di pengaturannya sama ada besarnya kamera megapikselnya berapa kita pilih yang 16 aja lalu ada meter mode setelah itu ada di warping juga lalu ada shutter 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 itu kita bisa pilih kita pilih auto aja lalu ada raw dan professional kayak yang tadi setelah itu kita pindah ke mode burst di mode burst ini kita megapikselnya sama 16 lalu ada burst rate sampai berapa terserah kita pilih yang default nya tadi lalu ada meter mode ada dewarping dan ada professional juga setelah itu ada mode timelapse nah di mode timelapse ini bisa foto atau video lalu ada besar megapikselnya lalu ada interval ada meter mode ada di warping dan ada shutter juga setelah setelah ini kita akan mencoba untuk merekam beberapa video dan mengambil beberapa foto lalu kita matikan dulu oh iya untuk memasang microSD ternyata tidak harus mematikan ya saya lupa saya ini memakai memory card sundisk ultra sebesar 32GB sekarang kita hidupkan lagi lalu kita buka port yang ada di samping yang tadi untuk memasukkan SD card kita masukkan oke setelah masuk kita unlock dulu lalu kita lihat ada file apa tidak tidak ada file ya kan kita belum merekam sesuatu kan lalu kita akan coba untuk merekam video layarnya mati karena tadi kita set lama waktu hidupnya itu 10 detik lalu setelah kita klik lagi tombol shutter video otomatis berhenti kita lihat hasilnya wah suaranya lumayan juga keras karena tadi kita memasang mic 100% dan spekernya juga 100% sekarang kita coba ke mode foto untuk mode foto sebentar untuk mode foto kita tinggal klik tombol shutter saja lalu ya tersimpan foto ini tidak bisa di zoom ya mungkin ini saja yang bisa saya bagikan kepada kalian saran dan kritik bisa disampaikan di komentar terima terima kasih